hai oke selamat pagi teman-teman semua para pecinta dunia kapal pagi ini hari Sabtu guys tanggal 20 Januari ini masih pukul 6.28 saya sudah berada di kota Bitung tepatnya berada di galangan kapal PT Patemaang Dokyar dan kita dapat undangan untuk meliput nih kantor PT Patemaang Dokyar ini situasi galangannya dan kita dapat undangan dari bus kita Pak Al makasih Pak Al sudah kasih informasi ini si kuda putih guys kuda putih sementara lagi di salon lagi naik dok guys kuda putih naik dok dan ini rupanya sudah hampir semingguan lebih ini di atas galangan atau mungkin seminggu kita seperti biasa akan melakukan keliling-keliling kapal melihat kapal Al sudahis modelnya hampir sama dengan KM Glory Mary guys karena memang satu produksi di galangan kapal di lubuk guys ini penampakan bagian depan dari si Al sudahis nah kita akan keliling-keliling melihat kapal ini guys dan ikuti terus ya guys bagaimana penampakan dari KM Al sudahis yang sudah hampir selesai ini untuk proses perbaikan atau dok Oke guys kita keliling-keliling ikuti nah ini dia bulbosnya bagian depan rupanya Al sudahis punya nah ini bulbosnya bulbosnya kita lihat ini di atas ada nama KM Al sudahis ini untuk ukuran dari bawah sampai di atas itu tiga meter tingginya dan rupanya ini jangkar rantai jangkar dan ini jangkarnya di sebelah kiri dan kanan dan ini sudah di last lagi nanti karatnya guys ini sudah diganti baru kemudian bagian ini bagian bawah Al sudahis memiliki lunas ini lunasnya guys sudah sudah mantap ini oh memang koko papangnya guys ini kalau kan bisa kedengaran ya cukup koko guys nah itu ini mungkin yang bekas apa ini bekas antikarut kemudian atau mungkin terhalang waktu pembersihan sehingga ini belum beli cap sana sudah pakai antikarut guys antikarutnya sudah dipakai mas Al belum datang oh pulang kan mas Al pulang kan Oh oke sehat mau liput sementara ini nah ini guys sudah dipasang anti-karutnya juga ya di atas juga sekali kita lihat jarak dekat dulu lihat penampakan jarak dekat jarak jauh kita hanya melihat dulu bagian ini dasar-dasarnya saja di bagian sana juga oh dilapisi kalau tidak salah ini dilapisi dilapisi warna merah merah ini sudah pasang anti karatnya juga jarak dekatnya ini ini yang atau ini yang mana ini mungkin mau dilapisi seperti ini jadi dua kali dicat ini pertama dasar warna merah atau dasar warna merah baru nanti dicat warna abu-abu ini ini abu-abu ini ini abu-abu ini atau warna merah ulang tahu guys ini juga anti karat sudah di pasang guys ini penampakan bagian oh kukuh ini guys sulai ini penampakan bagian bawah sulai ini sudah di ini sudah di lepas asnya asnya sudah di lepas oke kita lanjut di belakang juga sudah pasang oh ini ini nya nih propeller dari ausudais guys ini propeller disana ada get some money guys oh ini dia sudah dilepas asnya sudah dicat bagus ini sudah kita lihat lihat sampingnya agak jauh supaya kelihatan keseluruhan topornya ini penampakannya mantap makin keren ausudais ini dia guys bagian depan ini bagian tengah kemudian bagian belakang ini guys cukup besar juga kapalnya karena juga melakukan apa jarak jauh dia melakukan layaran jarak jauh ini teman-teman pemandangan ausudais 21 guys lubuk dari lubuk guys ini pembuatannya pembuatannya jadi lubuk itu propellernya dilepas asnya juga baru mau dipasangin as kiri kanan wah mantap ini cuma rutin biasa kan pak nyanda ini kan cuma dokter hunan kan cuma bersih-bersih ke bawah kemudian pasang as baru mantap satu model deng glorimer glorimer satu ini soalnya satu satu model satu doki mantap satu doki iya ini teman-teman penampakan bagian belakang ini nanti di cat dasar merah semua atau yang ngebabu ini ini nanti belum antilum belum antilum baru dasar ini kan siap baru ditambah lagi di cat oke abangku ke depan terima kasih ini teman-teman sudah di cat tinggirnya tinggir kiri kanannya biasa kalau alis sudah sudah dia sudah dia ciri khasnya warna oh iya siap warna hitam warna kuning merah hitam warna di bawah cat dasarnya putih biasanya oke penampakan di pasang semua ini abang-abang kita di al-sudais ini penonton menanyakan kapan segera beroperasi makanya datang meliput ini semen ya hari senin informasi teman-teman segera operasi lagi al-sudais siap-siap like kembali di bagian atas juga sudah dicat semua nah ini nah ini dia sudah dipasang anti-karat karena model yang bersama dengan glory meri jadi kalau melihat al-sudais lihat juga sama dengan glory meri guys ini penampakan di samping kiri menghadap darat dan menghadap laut jadi atas sudah dicat juga sudah mantap putih kuning